Sahabat Ibu Rumunik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam video ini saya akan share pengalaman membuat greenhouse dari bahan rangkanya itu adalah menggunakan bambu ya Bukan pengalaman waktu membuat ya, tapi ini sudah jadi Tapi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan detailnya Karena waktu membuat ternyata kesulitan untuk mau video Jadi, jadi ini sudah jadi, ini saya video Nah dari pengalaman ini ada beberapa poin Ya yang mungkin ini adalah menjadi hal penting yang kadang terlewatkan bagi kita membuat greenhouse dari bambu ya Dan semoga ini nanti menjadi referensi, salah satu referensi Sahabat Ibu Rumunik untuk membuat, pada saat membuat greenhouse dari bambu ya Baik, yang pertama bahannya Ujahakan dalam membuat greenhouse ini Ini bambunya jangan bambu apus itu ya, tapi bambu ori Jadi yang bambu yang biasanya tumbuh di pinggir-pinggir kali itu ya, yang petung ya Saya tumbuhkan seperti ini Nah seperti ini Jangan yang seperti ini Kalau ini adalah biasanya tidak tahan lama ya bambu atau brengori seperti itu Jadi yang bambu petung seperti ini akan lebih kuat Ya yang kedua, ya itu bahan yang kedua yang kita butuhkan itu adalah plastik Ya, plastik UV Saya menggunakan ukuran ketebalan 200 nano Ya, 200 nano jadi 0,2 mili Ya, itu sudah cukup kuat ya Yang biasa digunakan oleh Sahabat Ibu Rumunik yang lain ya, biasanya pakai itu Nah, kemudian untuk greenhouse saya ini Ini ukurannya yaitu lebarnya 6 6, ya Kemudian musuh atau kali 4,5 4,5 Jadi tidak sampai 5, 4,5 Nah, plastiknya ini saya habis Saya beli yang ukuran 4 meter Kali 6 4 meter kali 6 Kemudian Kali 2 Jadi yang ini adalah 4 kali 6 Kemudian yang samping lagi Yang ini 4 kali 6 juga Tapi masih ada sisa ya Sekian ya Tapi saya pakai juga untuk Apa Pinggirnya itu Jadi untuk Biar tidak tampon ya Setelahnya tampon Jadi tidak masuk airnya Kalau kena angin Yang sana juga Tapi belum sempat saya bikin ya Jadi masih Ngelambreh ke bawah Nah, kemudian Desainnya Desainnya yang Sebelumnya Saya itu menggunakan seperti ini Jadi langsung tidak ada Tidak ada Apa Ventilasinya Nah, sekarang saya coba membuat Modelnya tingkat seperti ini Nah, yang samping Ini Ini agak ke bawah Yang satunya agak di atasnya Jadi disitu ada Rongga untuk ventilasi udara Ya Kemudian Nah, itu Tidak terbuka Tapi saya berikan jaring ya Atau istilahnya waring Ya, jaring ayam atau apa istilahnya itu Jadi kesananya agak Agak panjang ya Ada Ambalannya Agak panjang kesana Sehingga nanti tidak tampu Gitu Nah, itu Nah, kenapa saya menggunakan itu Karena Ternyata kalau kita menggunakan Biasa seperti ini Panasnya Berlebih ya Karena tidak ada ventilasi Per Redaran Angin Itu kurang Sehingga panasnya akan Ter Perangkap di dalam Sehingga semakin lama Seperti panas Kalau siang hari ya Nah, itu yang Yang kedua Kemudian yang ketiga Itu adalah Nah, dalam mendesain Memasang ya Merangkai Rangkanya Jadi seperti ini Ini rangka ini Kemudian sana juga Nah, saya agak mendekat saja Nah, seperti ini Itu juga Jangan menggunakan paku Ya, jangan menggunakan paku Tapi lebih aman diikat Ya, seperti itu Seperti itu Lebih aman diikat Nah, kenapa kok Itu Karena dari pengalaman saya Yang sana Nah, itu saya paku Nah, itu kalau saya paku Semakin lama Akan Pakunya modot Nah, jodohnya Seperti ini Buka kelihatan Nah, itu Jadi modot Nah, nanti Karena kena angin Akan semakin Modot Semakin modot Nanti mengenai plastik Nah, itu Lama-lama akan lubang nanti Ya, itu Itu yang Yang sangat Sebenarnya Sepele Tapi itu sangat Sangat pengaruh Sekali pada saat Semakin lama Kita gunakan Greenhouse kita Ya Nah, itu Kemudian talinya Menggunakan apa Saya ada dua jenis Yang pertama Yaitu Menggunakan ijo Seperti ini Kemudian yang kedua Saya menggunakan Seperti kain ya Ya, beli di Toko stasioner ya Stasioner Jadi di Alat Pernak-perni Alat Tulis dan sebagainya Itu ada tali seperti itu Itu kayaknya Lebih aman itu Dan lebih kuat Kalau kuatnya Tidak tahu sih Ya, belum-belum Tidak nyoba Tapi lebih-lebih Lebih Aman itu Karena kalau ijo Kalau kita pasang ini Karena plastik Seperti itu Ada kemungkinan Nanti bisa Berlubang Karena itu Ijo itu kan Ada yang Yang tajam ya Jadi Bisa Membahayakan juga Jadi plastik bisa lubang Kalau itu Lebih aman Ya Kalau itu Sudah terlancur Ya biarlah Tapi teman-teman Sampai terlancur Cuma kalau ingin Menggunakan Tali Ya usahakan yang Seperti ini aja Tali seperti ini Namanya saya Tidak Tidak tahu ya Namanya Pokoknya seperti itu Jadi pipih Pipih kayak pita Tapi dari serat Dan kuat sekali Sepertinya kuat sekali Nah itu Itu yang ketiga ya Nah kemudian yang keempat Nah kalau kita Menggunakan Seperti ini Bambu seperti ini Yang perlu diperhatikan Yaitu pada saat Kita menanam Di Nah ini Di tanah ini 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 Rawan sekali Dimakan rayap Nah Ini Pengalaman saya Di sebelumnya Itu tiga tahun Sudah Dalamnya habis Dimakan rayap ini Nah ini Solusinya Kita buat Lubang yang agak besar Kita buat lubang Agak besar Kemudian kita Bawahnya Sebelum kita Tanjepi ini Kita Masukkan Lumpur dulu Lumpur cor Kemudian Sampingnya Usahakan Ada rongga Nah itu kita Masukkan Cornya Sehingga Bambu ini Posisinya Di tengah-tengah Cor Itu akan Lebih Aman Kemudian yang kedua Sebelum Bambu dimasukkan Ini kita Balut Plastik Tapi sebelumnya Diberianu ya Oli Oli bekas Kemudian Dibungkus Dengan plastik Kalau saya Menggunakan plastik UV Semoga lebih awet Kemudian Dilakban Jadi Pada saat Memasang Itu Lebih mudah Dan Meminimalisir Lepas Nah Semoga ini Lebih awet Daripada yang Sebelumnya Karena sebelumnya Itu sudah Termakan Rayap Saya Tunjukkan Contohnya Nah Ini Ini sebelumnya Ini Habis Dimakan Rayap Nah Kemudian Karena Belum sempat Mengganti Ya Ini Saya Berikan Solusi Yang Kedua Agar Tidak Kena Rayap Itu Kita Buatkan Seperti Ini Jadi Dasarnya Ini Kita Buat Dari PVC Ini 4 In Ya Kebetulan Ukurannya Agak Kecil Bambunya Kemudian Kita Masukkan Bawanya Diberi Sort Dulu Nah Seperti Ini Ini Saya Gunakan Bukan Dari Awal Ya Karena Sebelumnya Itu Tidak Menggunakan Cor Seperti Ini Dimakan Rayap Kemudian Ini Saya Sambung Gitu Ya Saya Sambung Muka Ini Juga Lebih Awet Itu Oke Kemudian Yang Kelima Terkait Dengan Pemasangan UV Pemasangan UV Jadi Dari UV Samping UV Kemudian Yang Terpasang Di Bambu Itu Saya Menggunakan Reng Atau Bambu Yang Dibelah Kemudian Plastiknya Itu Digulung Di Bambu Yang Dibelah Itu Kemudian Kita Tarik Kemudian Kita Skrup Disana Jadi Bukan Paku Tapi Menggunakan Skrup Menggunakan Skrup Seperti Ini Tapi Ini Yang Panjang Misalkan 3 cm Aja Sudah Cukup Jadi Kita Skrup Disana Itu Akan Lebih Kuat Daripada Hanya Ditempel Kemudian Digapit Reng Atau Pecahan Bambu Yang Dibelah Itu Lebih Kuat Menggunakan Bambu Itu Digulung Jadi Plastiknya Digulung Di Bambu Maksud Saya Kemudian Kita Tarik Kemudian Kita Baut Kemudian Yang Lain Untuk Sisi Sana Untuk Sisi Sana Karena Ada Kemungkinan Ini Nanti Suatu Saat Bisa Kendor Maka Yang Paling Sana Yang Paling Bawah Sisi Bawah Yang Sana Itu Saya Menggunakan Klem Dari PVC Setengah In Jadi PVC Kita Pasang Di Sana Dari Samping Oke Saya Tunjukkan Aja Biar Lebih Detail Disini Agak Hujan Nah Nah Itu Jadi Ini Ada Saya Pasangi Disini PVC Setengah In Sepanjang Ini ya Jadi Empat Setengah Sampai Sana Kemudian Sekitar Setengah Meter Itu Kita Berikan Klem Jadi Kita Tarik Kemudian Kita Klem Nah Klem Klem Seperti Apa Klem Jadi Modelnya Ini ya Ditarik Kemudian Diklem Untuk Memperkuat Kemudian Saya Baut Lagi Seperti Itu Nah Klem 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 Seperti Ini Yang Saya Buat Mana Tadi Aduh Seperti Ini Nah Seperti Ini Ini Terlalu Banyak Yang Dipotong Seharusnya Tidak Usah Dipotong Kemudian Kita Belah Satu Satu Kemudian Tidak Usah Dipotong Nah Antara Sisi Belahan Yang Kiri Dan Kanan Itu Dilihat Dilipat Ditekuk Keluar Semua Sedikit Jadi Ini Terlalu Lebar Terlalu Lebar Jadi Nanti Tidak Kuat Kalau Zabit Romani Membuatnya Nanti Yang Tidak Usah Dipotong Jadi Nanti Sini Apa Yang Lubang Ini Hanya Sedikit Nanti Separohnya Ini Saja Ini Yang Gagal Yang Kemarin Untuk Uju Coba Tapi Yang Saya Pasang Di Sana Sudah Tidak Seperti Ini Nah Ini Kita Klep Kita Tarik Plastiknya Kemudian Kita Klem Kemudian Saya Baut Itu Lebih Kuat Nah Itu Suatu Saat Misalkan Nanti Plastik Ini Kendor Paling Tidak Satu Sisi Itu Bisa Dilepas Kemudian Tarik Di Klem Lagi Jadi Bisa Digunakan Untuk Bongkar Pasang Jadi Seperti Itu Sampai Berumunik Oh Ya Untuk Tingginya Yang Tengah Ini Adalah Tiga Seperempat Yang Tengah Tiga Seperempat Kemudian Yang Samping Itu Dua Meter Lebih Sepuluh Ya Kurang Lebih Itu Dua Meter Sepuluh Apa Lima Belas Senti Sekitar Itu Saya Buat Seperti Itu Kemudian Pemiring Ya Seperti Itulah Sekian Itulah Hanya Sekian Itu Tidak Tidak Miring Sekali Tidak Sampai Terumunik Mungkin Bisa Sendiri Bisa Mengira Sendiri Sekian Itu Ini Sudah Datar Nah Sekian Itu Air Sudah Lancar Kalau Plastik Pasang Itu Kuat Sudah Lancar Ini Tidak 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 Tertinggal Apa Menggenang Seperti itu Pengalaman Saya Dalam Membuat Greenhouse Dari Bambu Semoga Sahabat Turbonik Kalau Yang Ingin Membuat Greenhouse Seperti Saya Yang Murah Meriah Dari Bambu Mungkin Ini Adalah Salah Satu Referensi Sehingga Nanti Kalau Anda Membuatnya Bisa Lebih Sempurna Lagi Terima kasih Semoga Bermanfaat Sampai Ketemu Di Video Saya Yang Lain Tentunya Terkait Dengan Tutorial Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima